Pemasangan blekor pada Escudo, Grand Escudo 2000cc. Black Core diletakkan di area super panas, diigatkan di aliran radiator, ditempelkan di exhaust, inputnya, input Black Core ini diambilkan dari PCV, PCV yang digabung dengan keluaran selenoid, dari keluaran selenoid di sini. Gabung T jadi input, kemudian outputnya mengambil dari, nanti dari sini, intake manifold, ini sama ini, ini si T masuk ke output. Sangat simpel, dua in, dua out. Memasukkan blekor aditif ke Escudo tahun berapa ini, Pak? 2005. 2005. Langsung dimasukkan, setelah dikocok, dimasukkan ke ruang mesin, sekitar 100 mili dimasukkan semua. Ini aditif ini memberikan perlindungan ke mesin supaya lebih licin, jadi gesekan antar logamnya sangat minim. Efek keduanya, mesin sangat halus, hampir tidak ada gesekan suara mesin di dalam mesinnya, jadi nanti kita akan lihat saat di tuning itu, nanti biar sekalian nyampur, Pak. Selanjutnya, selesai tuning ini sudah sempurna, nyampur di mesin utama, di oli mesin utama. Selanjutnya, proses tuning mengambil dari poster rem, selang poster rem yang masuk ke intake, dilepas, nanti ini diganti dengan selang kita, diarahkan ke botol air tuning, ke selangnya, disedotkan melalui sini, di intakekan, cukup setengah liter. Ini sudah saya setel di 2000 RPM, tadi aditif sudah masuk, nanti sekalian bercampur, selama setengah jam itu, betul-betul nanti mesin supaya harus. Sudah dilakukan tuning, tadi selang dimasukkan ke sini, kemudian dimasukkan ke air lah, aliran airnya maksimal seperti ini, jadi puang saja, masuknya ke dalam mesin akan slow, biasa slow aman. Proses penggeberan terakhir, setelah dirasakan cukup untuk tuning es kudo ini, karena masih bersih, kita lihat. Pelan-pelan Wado. Teman-teman, pecinta otomotif dan sobat plekor, sore ini dengan Pak Budi lagi, temanggung. Dua kali ya Pak? Iya Pak. Pertama Katana ya Pak? Iya Katana. Sudah yakin dengan Katana-nya Pak? Sekarang ini... Sudah mengutikan ya? Iya, ini mobil kedua. AC Pak ya? AC? Iya. AC nyala ya Pak? Coba dua Pak. Ini monster yang metu ini. Ini sudah 2.000 cc, sekarang jadi 2.500 ini Pak. Oh, tambahannya Pak ya? Iya, tambah 500 Pak. Coba tiga lah. Ini tanpa dioper nih tiga ya. Iya, kecepatan segelnya tiga ya? Iya. Enggak masuk akal ya Pak? Mesinnya halus ya Pak? Halus Pak, pengaruh ya? Pengaruh itu? Aditifnya tadi loh. Itu aditif terbaru Pak. Sebetulnya untuk mesin turbo. Tapi kalau untuk mesin biasa ya super halus Pak. Fungsinya dua. Satu, melicinkan mesin. Dua, memindah panas. Ini kan mesinnya yang dilonyorto Pak. Iya. Ini RPM 800. 800 ya? Iya. Oh iya. 800 lari 10 ya? 10-12 begitu. Iki kedua. Iki kedua. Gak digas ya? Tampah digas ya Pak? Tampah digas. Jadi kalau mesinnya nih Pak Budi kehabisan bensin ini serasa tagasnya tekan rumah ini. Tiga-tiga sejarah Pak. Kenceng lagi. Kalau tanpa begor kan gak mungkin loh Pak. Iya. Mesti klak-klak mati loh. Ini kiri. Ini betul-betul start dari dua ini. Kayak koldiesel ya Pak? Tidak. 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 Gak perlu RPM tinggi Pak. Iya itu Pak? Iya. Ini 1500. Tapi dari dulu itu Pak Budi nanya terhalus kok. Ngirit ini Pak. Kalau tadi saya berangkat 2000 kayak tadinya. Oh iya harus 2000. Ini berapa? 1500. 1500 ya. Berarti turun 500 ya Pak. 3-nya pun kan rasanya beda tuh Pak. Kayak satu ya. Nah itu yang gak dipunyai apapun Pak. Istilahnya saingan kita tuh gak bisa ngalahin ini Pak. Black Corps tuh satu-satunya di dunia. Nambah kenceng nih nambah hirit. Iya tuh Pak? Iya Pak. Jika tanah sudah terbukti ya? Katana nunak-nunak jadi ngalahin Pak Ciro. Panas Jopo Ciro ya? Iya. Nah ini kirim. Pak Ciro ini bisa panas Jopo Ciro ya? Iya. Rame sih Pak. Rame sih nih Pak. Nah ini kita masuk jalur Jopo Ciro. Nanti muter balik di situ aja. Dekat situ aja. Ini nanti langsung pulang Pak? Nggak nanti ke saya ke kalasan. Oh ke kalasan ya. Oh iya ngira-ngira sih Pak. Iya. Ini kanan Pak ya? Iya. Udah gak tau Pak? Iya. Jambah ya Pak? Umbung langsung nempel loh Pak. Ada tendangannya loh Pak. Iya. Bener ya? Tendangannya jadi cepet ya? Naiknya cepet ya? Naiknya ini ya. Setelahnya naiknya Pido. Nah kita muter sini aja Pak. Ini Pak Putih yang ngetelnya halos tangan. Para model nganu. Drek. Coba Pak sekali-sekali di-trek Pak. Diam dulu Pak. Biar mereka jauh dulu. Oh iya bes. Tidak apa-apa. Tidak apa. Coba tau Pak? Iya. Lebih eneng ya Pak. Lebih eneng? Iya. Lebih cepet ya? Langsung 60 Pak. 40. 5 pun nendang tau Pak. Iya. Nah. 5 R-WB. Saya dapat 70. Acaip ya Pak? Iya. Berasa baru tau Pak? Iya. Iya tau Pak? Ini 5 loh. Rp1500 ya? Iya. Biasanya nggak mungkin tau Pak. Hari 50, Rp1500, gigi 5. Digas pun nggak ngiklik tau. Iya. Digas pelan pun nggak dianing mbak. Nah torsinya kan terus. Seleng-seleng-seleng gitu Pak. Ya itu karena itu tadi gasnya. Gas apa? Gas blow by gasnya itu masuk Pak. Diolah black core. Terolah bagus. Yang kanan Pak ya? Kanan. Terbalik itu Pak. Apa namanya? Stunet belt. Belt ya. Bunyi sebenarnya? Coba di... Itu Pak. Nanti dikasih lilin. Tinggi kosong apa? Iya. Nanti saya ada lilin. Buat slow ya enak. Ya itu Pak. Tenaganya berlebihan ya Pak? Tidak. Kiri-kiri. Kiri. Responnya gimana Pak? Nanteng. Nanteng ya? Digas langsung ya? Nggak ada jeda loh. Biasanya kan ada. Ini kan langsung. Cing. Kiri? Iya. Masih lagi. Nah itu mobil luar ini. Oh jadi dulu ceritanya Kak Tanah uji coba dulu. Betul Pak. Yakin baru es kudonya ya Pak? Udah terbukti. Udah terbukti. Kak Tanah sudah cukup lama atau Pak? Iya. 3 bulan, 4 bulan adanya? Ada. Iya. Tanpa kendala atau Pak? Tetap enak terus kan? Senyalus ya Pak? Iya. Nyaris tak terdengar. Ini kan kedengarkan suara ase Pak. Suara masing-saranya. Suara masing-saranya. Suara masing-saranya. Suara masing-saranya. Ini ngijipin pempek dulu Pak. Jangan kalau belum ngijipin pempek saya tau. Dulu sudah belum ya? Sudah ya? Bapak minyak? Nah bapak minyak belum. Bapak minyak Pak. Soalnya bapak minyak saya itu juga riset Pak. Saya berapa bulan makan bapak minyak terus. Sampai ketemu rasa yang enak Pak. Sampai bosan. Sampai bosan. Lewat yang depan sana itu bisa nanti. Yang cuan saulah itu ke kanan bisa. Atau yang seberang sana. Ini kan yang keluar tadi. Sini aja boleh. Sini aja boleh. Sini aja boleh. Nah ini kan dua nih pak, sekarang gak usah digas pak, masukin tiga pak, masukin tiga, kopling tiga pak, lepasnya pelan-pelan Masih empat pak, gak usah digas, lepas pelan-pelan, gak ngelirik kok, ini empat loh pak, jalan ya, kasih lima pak, gak apa-apa, nyoba aja pak Oh mati ya? Oh mati ya? Berarti telat ngandunya pak, telat nglepasinya tadi